Di sebuah lokasi yang dirahasiakan, ada seorang wanita sedang disiksa. Medoda penyiksaan terhadapnya begitu geji dan terlalu mengerikan untuk diceritakan. Sedangkan para penyiksaannya adalah para tahanan hukuman mati, terburuk dari yang paling buruk. Siksaan pada wanita ini sangat konstan, dan setiap cari dilakukan diatur sedemikian rupa, sehingga dia tidak akan terbiasa dengan rasa sakitnya. Jika para penyiksa itu kemudian merasa iba pada wanita ini, maka atasan mereka akan langsung menyingkirkan mereka dan menggantinya dengan orang lain. Jika mereka mencoba untuk menyamakan wanita ini, maka mereka sendiri akan ditembak tanpa ragu-ragu. Wanita yang disiksa ini dikenal dengan sebutan SCP-2317, dan yang terburuk dia sedang hamil. Lalu, apa sebab dari disiksaan tersebut organisasi SCP? Kamu akan terkejut saat tahu bahwa sebenarnya mereka ini adalah orang baik. Kalau sampai mereka berhenti menyiksa SCP-2317 dengan cara berkoda prosedur Montox 110, dia akan melahirkan makhluk yang mampu mengajukan dunia. Ini hanya satu dari sekian contoh tentang objek dan makhluk yang diawasi, oleh organisasi SCP. Sebuah grup misterius yang bertujuan untuk mencapai tujuan baik dengan menghalalkan segala cara. Dan memang dengan segala cara. Apa yang akan kamu dengarkan ini tergolong lebih dari suatu rahasia. Waspadalah, karena apa yang sudah kamu dengar tidak mungkin terlupakan, kecuali jika organisasi ini menemukanmu. Jadi, apa itu organisasi SCP? Secara mendasar, misi organisasinya tercermin dari akronimnya, yaitu SCP. Amankan, tangkap, lindungi. Ini adalah tugas dari organisasi untuk menangkap obyek aneh, makhluk, dan fenomena. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak semestinya, sesuatu yang tidak cocok dengan persepsi kita tentang realitas, dan beberapa yang bisa mengancam kehidupan manusia. Mereka menyebut anomali ini sebagai SCP. Dan setiap dari hal itu disandingkan dengan angka. Dengan jangkauan luas, SCP bisa saja berupa sesuatu yang jinak atau hingga yang mampu menimbulkan bencana apokaliptik jika sampai terbebaskan. Hampir mirip dengan Men in Black, yang terkenal sering mendapat laporan dari saksi berkaitan dengan penampakan alien. Organisasi ini bekerja secara rahasia untuk memastikan semua nampak normal, karena tahu jika akan ada kekacauan kalau sampai salah satu saja dari anomali ini diketahui oleh publik. Sebagai contoh, SCP-500. Untuk mata yang tidak terlatih, obyek ini nampak hanya seperti botol obat yang biasanya ada di lemari obat di seluruh dunia. Tapi, pil yang ada di dalam botol itu sangat berbeda dengan obat yang ada di bumi ini. Pil ini bisa menyembuhkan segala penyakit mulai dari kanker hingga demam hanya dalam waktu 2 jam. Tapi, hingga saat ini ditulis, hanya tersisa 47 pil saja. Sebuah kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit. Sebuah hak istimewa yang bahkan tidak tersentuh oleh mereka yang kaya dan berkuasa di masyarakat. Sungguh, sebuah cawan yang suci. Bisakah kamu bayangkan kekerasan dan kengerian yang timbul hanya untuk mendapatkannya kalau sampai ini diketahui oleh publik? Organisasi SCP bekerja secara rahasia karena pikiran beragam dalam masyarakat yang tidak mampu mengatasi sebuah pengetahuan yang unik ini. Pekerjaan mereka disetujui oleh semua pemerintahan dunia dan mereka ada di atas hukum internasional. Secara esensial, tidak ada kekuasaan manusia yang melebihi organisasi ini. Karena jika tanpa organisasi ini, maka tidak akan ada lagi manusia yang tersisa. Untuk paham secara mendasar bagaimana organisasi ini beroperasi, kita perlu untuk mendalami slogan Amankan, tangkap, lindungi. Amankan mengacu pada pengawasan dan pengamatan global yang konstan dari organisasi untuk meneteksi dan mencegah aktivitas yang tidak wajar sebelum dapat berinteraksi dengan warga atau kelompok lawan. Tangkap melibatkan pencegahan penyebaran efek atau pengaruh dari anomali itu dengan cara merelokasi, menyembunyikan atau membongkar anomali tersebut atau dengan menekan atau mencegah penyebaran pengetahuan ke publik tentangnya. Yang terakhir, dapat melibatkan praktik seperti penggunaan senyawa kimia atau teknologi canggih untuk menghapus dan kemudian menata ulang ingatan warga sipil yang terinfeksi atau bahkan melakukan pembunuhan masal jika diperlukan untuk menutupi jejak mereka. Pada masa lalu, organisasi SCP telah membumi hanguskan banyak kota yang didalamnya terdapat warga yang tidak bersalah untuk mencegah informasi berbahaya tentang SCP menyebar di luar kendali mereka. Mereka dapat mengambil nyawa orang lain atas kebijakan mereka sendiri dan menganggap hampir semua kejahatan diizinkan jika alternatif lainnya adalah Armageddon. Dan terakhir, lindungi. Ini terkait dengan semua operasi yang dimaksud untuk melindungi umat manusia dari SCP termasuk menetralkan dan menghancurkannya bila memungkinkan. Beberapa SCP, seperti SCP-682 yang terkenal yaitu reptil genosida yang nampaknya tidak bisa dihancurkan telah terbukti hampir tidak mungkin untuk dihancurkan. Penelitian sedang berlangsung dalam banyak kasus karena organisasi ini mengeksplore setiap dan semua metode yang memungkinkan untuk mengurangi SCP yang lebih berbahaya. Untuk membantu mereka mengkategorikan ribuan anomali aneh dan mengerikan di bawah pengawasan mereka organisasi ini telah menciptakan sistem yang mengatur SCP berdasarkan kesulitan untuk menangkapnya. Yang pertama dari tingkatan objek utama adalah aman. Ini berkaitan dengan SCP yang tidak membutuhkan banyak upaya untuk penangkapan dan pengamanan. Contohnya termasuk botol pil SCP-500 yang disebutkan sebelumnya. Dan SCP-999, gumparan agar-agar orangnya yang baik hati. SCP-999 memiliki keribadian yang menyenangkan seperti anjing dan menyebabkan perasaan bahagia dan euforia pada siapapun atau apapun yang disentuhnya. Ini bahkan telah digunakan oleh organisasi sebagai alat pengamanan untuk mengurangi agresi SCP yang lain. Tingkatan objek utama kedua adalah Euclid yang berkaitan dengan anomali apapun yang membutuhkan upaya lebih untuk penangkapan atau jika penangkapan bukan solusi terbaik. Ini adalah SCP dengan jangkauan terbesar dan mayoritas anomali masuk dalam kategori ini. Sebuah Euclid SCP mungkin bisa berupa sesuatu yang besar, lepar, dan aneh seperti SCP-3008. SCP ini tampak semacam dimensi kantong anomali yang tersembunyi di dalam IKEA yang tidak hanya secara signifikan lebih besar di bagian dalam, lebih kurang sepanjang 10 km, tetapi juga berisi makhluk aneh yang tak berwajah yang dapat menjadi musuh dalam kondisi tertentu. Euclid SCP juga bisa berupa sesuatu yang tampak tidak berbahaya seperti SCP-294. Bagi mata yang tidak terlatih, ini tampak seperti mesin penjual kopi standar. Namun, tidak seperti mesin kopi lainnya, sistem input pada SCP-294 adalah papan ketik QRT. SCP ini dapat membuat cairan apapun yang diketik di papan ketik. Dari minuman standar seperti kopi dan bir, hingga senjama kompleks lainnya seperti asam sulfat dan darah manusia yang terinfeksi penyakit. Selama pengujian intensif, salah satu subjek meminta minuman yang sempurna, lalu mendapatkan cairan berwarna lavender yang tidak berbau. Setelah mengonsumsi cairan tersebut, subjek mengalami keadaan shock, euforia, subjek kemudian bunuh diri, dan meninggalkan catatan yang bertuliskan maaf. Namun, pada titik ini, semua hanyalah satu kekecewaan besar. Sayangnya, subjek yang meninggal selama pengujian tidak jarang terjadi. Organisasi SCP pada dasarnya memiliki sumber daya yang tidak terbatas, termasuk pada akses ke pekerja sekali pakai yang tak terhitung jumlahnya dan subjek untuk diuji. Yang paling umum dari ini adalah yang disebut anggota kelas D, yang merupakan terbidana hukuman mati untuk tujuan eksperimen atau penangkapan SCP yang seringkali mematikan. Tingkatan objek utama berikutnya adalah keter, yang didesripsikan sebagai anomali yang sangat sulit untuk ditangkap, dibarengi dengan prosedur penangkapan yang panjang dan kompleks. Ini dapat terjadi karena anomali yang dihadapi sangat mudah berubah dan berbahaya, atau terkadang bisa menentang hukum fisika atau realitas. Maka kemudian menjadi cukup sulit untuk dimengerti dan ditangkap. Organisasi SCP memiliki sejumlah besar fasilitas rahasia di seluruh dunia, dan meskipun tingkatan SCP Keter hampir tidak umum seperti kelas kuklit, mereka membutuhkan upaya yang lebih besar untuk dapat ditangkap. Salah satu SCP tingkatan Keter yang sangat menakutkan adalah SCP-354, yang secara umum dikenal oleh anggota organisasi sebagai kolam darah. SCP ini adalah kolam besar yang berisi cairan merah non-biologis yang ditemukan di Kanada Utara, yang tampak seperti sub-interdimensi purba. Yang membuat SCP ini sangat sulit untuk ditangkap, dan juga sangat menakutkan, adalah saat munculnya makhluk secara berkala dari kolam tersebut. Dan makhluk ini harus dimusnahkan sebelum dapat keluar dari area penahanan. Beberapa makhluk yang pernah muncul adalah bola hitam terbang yang dapat menembakkan sinar radiasi mematikan, lalu seekor humanoid reptil setinggi 15 kaki yang nampak kebal terhadap tembakan, dan sebuah humanoid metalik pembunuh yang dijuluki The Terminator oleh anggota organisasi. Tingkatan objek utama yang sangat rahasia dari semuanya adalah Tomil, yang terdiri dari SCP yang digunakan untuk menampung SCP lain. Mulai dari SCP-7000J, sebuah buku mantra latin yang terikat pada kulit dinosaurus yang bisa mengumpulkan berbagai makhluk lainnya, hingga SCP-4006 yang adalah seluruh negara bagian Massachusetts. SCP tingkatan Tomil adalah anomali yang lebih aneh dan kompleks yang ditangani oleh organisasi. Tetapi untungnya, mereka tidak sering menimbulkan ancaman dibandingkan dengan SCP tingkatan Euclid dan Cater. Pada akhirnya, seperti yang diceritakan sebelumnya, terkadang organisasi SCP menganggap sebuah anomali terlalu berbahaya untuk ditangkap dan perlu dihancurkan sepenuhnya. Contoh mengerikan dari SCP yang dihancurkan dan ilustrasi sempurna tentang keanehan dan abstraknya anomali yang ditangani oleh organisasi ini adalah SCP-4991. SCP ini berbentuk serangkaian postingan aneh di sejumlah situs tentang peristiwa apokaliptik yang tampaknya terjadi pada lapisan realita yang berbeda dan menunjukkan bahwa ada sejenis serangga mematikan, parasit, dan tergolong karnifora menyebar seperti api ke seluruh dunia menyebabkan kematian dan kehancuran dengan kehadirannya. Organisasi SCP menghancurkan SCP-4991 dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menghapus semua postingan yang berkaitan di jejaring internet sebelum tersebar lebih jauh lagi. Apa yang akan terjadi jika organisasi ini tidak bertindak yang biasa dalam sebuah kasus SCP adalah lebih baik tidak memikirkan tentangnya. Struktur organisasi SCP ini ternyata cukup transparan dengan anggota tingkatan mulai dari tingkat A sampai E. Anggota tingkat A adalah mereka yang dikategorikan penting untuk strategi operasional dari organisasi sehingga tidak boleh berinteraksi langsung dengan SCP apapun karena potensi resikonya. Anggota tingkat B adalah mereka yang dikategorikan penting untuk operasional organisasi secara lokal untuk lokasi pengujian SCP dan hanya diizinkan berinteraksi dengan SCP yang dianggap relatif aman. Anggota tingkat C adalah agen lapangan yang berinteraksi langsung dengan SCP dan kadang berhadapan dengan resiko yang sangat berbahaya saat menghadapinya. Anggota tingkat D seperti yang disebutkan sebelumnya lebih menyerupai umpan, dilemparkan ke dalam lembah kematian untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang anomali berbahaya berdasarkan jadwal SCP. Dan terakhir adalah anggota tingkat E yang sudah terekspos efek berbahaya dari anomali yang tidak diketahui. Anggota tingkat E ditempatkan untuk karantina sampai mereka pulih untuk kembali bekerja atau dimusnahkan bergantung pada hasil pemeriksaan mereka. Untuk tatanan jabatan di organisasi SCP adalah sebagai berikut. Pada posisi puncak, piramida adalah anggota Dewan O5, anggota tingkat A yang memiliki izin penuh dan dapat mengawasi semua aktivitas organisasi. Di bawah mereka, ada manajer lokasi yang mengelola berbagai fasilitas organisasi di seluruh dunia dan melaporkannya ke Dewan O5. Di lokasi, peneliti dan spesialis penangkapan bekerjasama untuk lebih memahami dan memerangi anomali yang ada di lokasi mereka. Mereka mendapat pengawanan dari para petugas keamanan, kawakan, dan petugas respon taktis yang siap untuk mengorbankan nyawa mereka demi menjaga SCP yang lebih berbahaya, melarikan diri, dan mencapai area-area perkembang. Jika SCP lepas dari penangkapan dan kabur, atau ada yang baru ditemukan, petugas lapangan akan dikirim oleh organisasi untuk mengendalikan situasi. Ini akan terdiri dari agen lapangan yang sudah beroperasi di seluruh dunia dan gugus tugas khusus. Organisasi SCP memiliki mata dan telinga di mana-mana. Organisasi mereka berpengaruh dan tertanam di setiap lapisan masyarakat, siap untuk menyerang dan menekan anomali yang muncul sebelum keberadaannya dapat menjangkau dunia yang lebih luas. Bahkan di sini, kita hanya baru mengetahui permukaan dari operasi global dan di stories organisasi SCP yang ekstensif dan mengejutkan. Ada banyak informasi tentang organisasi ini secara online. Banyak yang menyangka ini adalah fiksi murni. Tapi, bukankah ini bisa menjadi kedok yang sempurna untuk sebuah organisasi rahasia yang ingin menutupi jejaknya? Seperti sebuah ungkapan, trik terhebat dari iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dia tidak ada. Pada intinya, organisasi SCP berpihak pada umat manusia. Tetapi, itu tidak berarti mereka akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik kita. Lagipula, jika itu berarti menjaga perdamaian dan menyembunyikan anomali lain, organisasi ini tidak akan ragu untuk memusnahkan kamu dan semua orang yang kamu kenal tanpa berpikir dua kali. Apakah kamu ingin menghadapi organisasi ini sendiri atau salah satu anomali yang ingin mereka tangkap? Pada akhirnya adalah pilihanmu. Tapi percayalah, tidak akan ada yang berakhir baik untukmu. Oh, ngomong-ngomong, ada SCP lain yang lupa disebutkan yang benar-benar tidak dapat diungkapkan. SCP-2521. Ini adalah makhluk yang seluruhnya terbuat dari sulur hitam aneh yang menyelimuti dan membekap mangsanya. Tidak ada catatan tertulis tentang makhluk ini yang ada di luar piktogram. Karena ia menyerang dengan cepat dan memakan informasi apapun yang dihasilkan tentangnya. Ucapan pun termasuk di dalamnya karena makhluk itu akan muncul dan memakan siapa saja yang berbicara. Oh Tuhan, oh tidak. SCP-2521 ada di sini. Tolong aku. Lupakan apa yang barusan kamu lihat. Saya, narator dari show infografis, baik-baik saja. Kami merekomendasikan kamu untuk menonton terungkapnya eksperimen tidur orang Rusia dan bagaimana meme Slenderman jadi nyata. Dan tidak perlu kamu pikirkan apa yang sudah kamu lihat dan dengar. Terima kasih.